Assalamualaikum dan salam sejahtera Teruskan bersama TV hari ini untuk info yang lebih menarik selepas ini Polakon dan pengacara Yana Samsudin mendakwa Insiden bertelingkahan dengan usahawan kosmetik Datu Sri Alif Syukri yang tular dalam media sosial Sejak beberapa hari lalu bukan kontroversi murahan Sebaliknya kejadian benar Yana mendakwa insiden berlaku ketika mengacarkan program Raya Terbitan Estro dua minggu lalu Apa yang berlaku bukan lakonan Atau kontroversi murahan seperti sangkaan ramai Sebaliknya insiden pergaduhan ini memang berlaku Saya dan suami Fadlul Zahari tak sangka video ini tular Selepas dua minggu insiden berlaku Kami terkejut kerana percaya produser Alif Farhan Sudah menyelesaikan isu ini dengan Alif memandangkan kejadian berlaku ketika rakaman Produser beritahu akan bertanggung jawab dan menyelesaikannya Namun sebaliknya video pergaduhan itu tular dan Alif menuntut saya membayar ganti rugi Bernilai 400 ribu ringgit jika tidak berdepan tindakan saman Jujurnya saya tidak gentar dengan gertakan Alif Kerana prinsip saya berani kerana benar dakwanya Terdahulu video pergaduhan Alif dan Fadzil tular apabila usahawan itu Mengamuk dan menuduh Yana memecahkan pasuh hiasan berharga 400 ribu ringgit ketika rakaman program raya di kediamannya Menceritakan kejadian Yana atau nama sebenarnya Norliana Samsudin mendakwa Dia menjalankan tugas sebagai pengacara dengan menemubual Alif Mengenai persiapan raya dan sebagainya Ketika itu Alif mula menunjukkan barangan rumah termasuk set pinggan mangkuk jenama Dan pasuh mahal miliknya Pasuh terletak dalam almari dan memiliki sijil Jadi saya memang tahu pasuh ini barangan berharga dan takkan berani menyentuhnya Alif memegang pasuh dan tunjuk kepada saya Dia suruh saya pegang pasuh tetapi saya tak nak sentuh Masa nak berikan pasuh saya tak sambut ketika itulah pasuh terlepas Daripada genggamannya dan terjatuh Saya pelik kenapa barangan berharga nak suruh saya sentuh Saya takut jadi tuduhan saya pecahkan pasuh seperti tidak masuk akal Sedangkan saya tak sentuh pun katanya Yana mendakwa Alif mula mengamuk macam orang hilang akal Apabila pasuh pecah Alif marah sebab saya tak sambut pasuh Dia yang hempas pasuh saya pula yang dipersalahkan Dia mula membebel dan mengeluarkan perkataan menghina Itu yang membuatkan Fazil hilang sabar dan mula bergadu dengannya Memang kejadian Fazil bergadu dengannya benar-benar berlaku bukan lakonan Dalam video yang tular saya memang agak kebingungan sebab terkejut Saya juga coba menenangkan keadaan dan suami pula naik angin Ramai mempertikaikan wajah saya tidak seperti orang dalam ketakutan Kenapa nak takut sedangkan saya tak pecahkan pasuh katanya Apapun katanya diatakan ganti rugi dan bersedia berdepan tindakan saman Alif Terima kasih telah menonton